Pemirsa 16 pekerja pabrik kecap di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menjalani isolasi komunal setelah pemilik usaha tersebut terkonfirmasi positif corona. Selama isolasi, para pekerja ini juga akan menjalani rapid test. Seorang petugas dinas kesehatan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memberikan arahan kepada 16 pekerja pabrik kecap yang akan menjalani isolasi komunal. Lokasi isolasi komunal ini berada di wilayah kecamatan Pangka yang merupakan gedung bekas puskesmas. Sebelum menjalani isolasi, 16 pekerja ini telah menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Karena 7 hari, jika negatif akan dipulangkan. Tadi sudah tas darah ya? Sudah. Perasaannya gimana mbak setelah penjara ini mbak? Ya, sedek-dekan tapi ada senangnya juga sih. Harus begini ya? Iya. Para pekerja ini menjalani isolasi setelah pemilik pabrik tersebut yang berusia 67 tahun terkonfirmasi positif corona. Jadi rapid test, deteksi antibody, ini untuk 16 orang hasilnya negatif. Namun ada 10 orang yang untuk tensinya ini tinggi. Nah nanti untuk tensi tinggi ini kami diberi obat. Selama menjalani isolasi, tim medis juga kembali akan melakukan rapid test setelah kedua. Jika pada rapid test setelah kedua para pekerja ini dinyatakan kembali negatif, maka mereka diizinkan pulang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar AY News menaporkan.